Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melakukan pemasangan katrit pada printer infus IP2770 jadi sebelum kita melakukan pemasangan katrit kita terlebih dahulu akan ngecek katrit yang akan kita lubangi untuk infus jadi sebelumnya kita tes dulu kelayakannya bermasalah atau tidak barulah nanti kita lubangi katritnya ya ini katrit sudah dipasang selanjutnya kita coba lakukan tes nozzle ini tekan tombol resume sampai kedip dua kali satu, dua nah lakukan tes nozzle atau nozzle check kita akan melihat bagaimana hasilnya untuk hitam dan warnanya ya ini hasilnya untuk hitam dan warna masih bagus berarti tidak ada kendala tinggal kita melakukan pelubangan sampai nanti pemasangan selang infusnya kita akan gunakan mata bor dan juga pisau cutter untuk membuka stiker ya nah ini kita yang hitam dulu PG810 ya kita sobek stikernya agar tidak mengganggu proses pelubangan ya seperti itu selanjutnya yang warna ada tiga titik ya ini yang atas ini adalah magenta yang kanan Zillow yang kiri cyan ya nah ini kita sobek dulu stiker atasnya magenta sudah kiri cyan ya dan yang kanan Zillow diperhatikan dan mohon dihafal karena untuk tipe ini tidak berubah-berubah ya sudah patent magenta diatas jilow kanan terus cyan kiri ya ya selanjutnya kita akan melubanginya menggunakan matabur ini matabur khusus untuk cis ya untuk infus ini lubangnya sudah sesuai harap berhati-hati ketika sudah berlubang tidak perlu ditakar tekan terus menerus ataupun goyang memutarnya agar lubangnya tetap lingkarannya itu utuh tidak ke kanan atau kiri ya bisa dilihat ya tiga-tiganya sudah berlubang selanjutnya kita akan memotong selangnya ini kita buka selang tapung infusnya biarkan tintanya mengalir biarkan tintanya mengalir kita biasa menggunakan klip kertas untuk menahan laju tinta nah ini klip kertas ini kita gunakan untuk meng klip selang infusnya untuk mengatur laju tinta agar tidak banjir ya seperti ini kita bisa lakukan nah lepas dan pasang lagi klipnya untuk menahan laju tinta dimana kita lakukan seperti ini ini akan membuat tinta berhenti ya tidak jalan mengalir terus ya kita akan memotong bagian 4 selang infus ini sesuai panjang pendeknya jadi yang agak dipotong pendek adalah warna sain biru dan warna yellow untuk warna hitam kita biarkan untuk warna merah atau magenta sedikit saja dipotong nanti bisa disesuaikan dengan lubangnya masing-masing teman-teman bisa memperkirakan panjang dan pendeknya sesuai dengan lubangnya ya ini kita ambil 4 buah L dan 4 buah karet keni ini L kita pasang di ujung selang masing-masing warna kita pasang ya kita pasang selanjutnya kita akan pasang selanjutnya sain kita pasang selanjutnya yang atas magenta kita pasang nah ini ketika lubangnya sesuai maka dia tidak akan ada udara masuk atau gembos ya tidak akan gembos jadi benar-benar merekat kuat antara ujung keni selang ya baik untuk yang warna kita ambil pengait rumah katrid yang atas warna putih kita ambil kita akan sedikit memangkas untuk jalannya selang ya pas di kepala warna merah itu kita lubangi sedikit agar tidak menekan selang katrid selang infus sehingga selangnya bocor ataupun selangnya tidak mengalir bisa diperhatikan sedikit saja lubangnya cukup kira-kira sebesar selang itu nah ya ya seperti ini ya baik kalau sudah dirasa cukup kita pasang kembali kita kembalikan ke posisi semula nah ini di pasang seperti ini katrid posisi katrid akan pas sesuai tidak akan terlalu menekan sehingga tidak center ya ya selanjutnya kita kasih isolasi di bagian selang infusnya yang mana selang infus ini kita selipkan pada atas cap rumah katrid ya nah ini kita akan selipkan disini fungsinya hanya sebagai pengencang ya agar kencang selangnya tidak goyah gitu saja selanjutnya kalau sudah terpasang ini klip kita lepas begitu juga tutup yang kecil kita buka ya kita bisa lakukan cek nozzle ya setelah kita nyalakan kita bisa lakukan cek nozzle bagaimana nozzle bagus atau tidak selanjutnya kita juga bisa melakukan tes print ketika tidak ada kendala berarti selesai semua berjalan lancar kita lakukan tes nozzle tekan tombol resume dan tahan kedip dua kali printer akan melakukan tes nozzle kita lihat nozzle ceknya ketika nozzle ceknya bagus tidak ada masalah berarti printer berjalan normal selanjutnya kita tes print tes print melalui komputer dari print test pitch bagaimana hasilnya ketika hasilnya sudah bagus sesuai tidak ada kendala berarti proses penggantian cartridge selesai dan printer siap digunakan terima kasih terima